Halo semuanya Di sebelah gua ada Rigen Juara suci 5 Ada Rispol Orang yang mengklaim dirinya sebagai Dewa komedi Indonesia Manusia terlucu di galaksi dimasakti Kan lu terkenal sebagai Orang yang suka marah-marah nih Kalau lagi di tempat umum Orang, eh marah-marah dong Ngeselin dong ya? Ini aja lu marah Kalau marah itu Nggak, nggak gitu Ada gitu, ada kemarin tuh Yang di tournya dia Gua baru keluar tuh, wah marah-marah dong Beli kursi, beli kursi Apaan sih kenapa? Kan awalnya yang di video Panji kan Suruh beli kursi, beli kursi itu Kaga bang, gua kaga nyari kursi Gitu kan gitu awalnya Jadi orang-orang tuh komennya, beli kursi, marah-marah Gitu-gitu Kadang gua cuma jadiin Kayak opening gitu Marah-marah, marah-marah Gua sumpahin lu, kenazab lu Gua gituin Yang lahat dipenuhin orang marah-marah Gua gituin Gara-gara bintalom dulu ya? Iya, gara-gara Gitu-gitu Gitu-gitu Ini Regen nih Terus belanya Regen ada Dewa Komedi Indonesia Gitu-gitu Banyak banget yang bilang loh Kalo lu tuh dewa komedi Indonesia Berarti lucu di atas yang lucu Enggak, padahal mah itu Gara-gara Enggak, gimana dong Gara-gara itu aja bang, mau ngapain aja gua nih Apaan lu ngomong apa sih? Mau ngapain aja gara-gara Gua bantuin, gua kan disini juga sebagai Ngebantuin si Rispo untuk ngomong sama lu Yang agak-agak susah soalnya Gara-gara apa tadi, Dina? Gak mungkin jadi kayak gua bego Ya lu udah keliatan dari karena pake beginian di luar itu udah keliatan Ini tadi ya Tadi kita lagi mau siap-siap mau syuting Kita semua pake mic di dalem Rispo pake di luar Biar nggak pembohongan publik Jadi secara baru mulai aja udah lucu Udah iyo Gak apa Udah pasti Makanya tournya mau ya Allah tuh lucu Ata gila dah parah banget Enak bener kalo gini doang lucu Jangan nulis materi gitu Nempelin ini di laptop Sejam aja tempel pasang, tempel pasang Ya bukan itunya dong Tapi konsepnya Lu ngerubah konsep yang biasanya Enggak Coba lu jelaskan kenapa lu mengklaim diri lu orang terlucu di Indonesia Sebenernya bukan gua yang mengklaim bang Kan lu yang ngomong ada buka lu Dewa komedi Iya itu nama tour aja gitu Nama tour? Iya awalnya gua bikin nama Dewa Komedi Indonesia Kan komedi harus patah tuh bang tanya Lu kan lu ngajarin gitu Oh iya jadi gua yang salah ya Enggak gini bang Gua sengaja namanya Dewa Komedi Indonesia Karena Nanti pas orang nonton Ternyata ga lucu Kan jadi patah jadi lucu Siapa tau gitu Hah kok siapa tau Iya Nah ternyata pasnya lucu beneran Kok lu Malah ya bang Kok lu malah taruhan nama penonton gitu Enggak Maksud gua nih gini kan Dewa Komedi Indonesia orang dateng pasti nganggap Wah ini lucu banget nih gitu Pas di nonton ternyata ga lucu Kan jadi patah jadi lucu sebenernya Oh jadi ketidaklucuan lu itu membuatnya lucu Karena lu mengaku lucu Iya Wah itu tingkat tinggi sekali Ternyata malah ini lucu beneran gitu Di beberapa kota Masuk ke promo ya Kemarin tuh gua lagi di rumah Lagi nulis di atas Abis itu main game nulis Terus gua dapet Whatsapp dari Coki Terus dia bilang Dit boleh ga anak-anak ini Dewa Komedi Ini Rispol gitu Main kerumah buat promoin show nya Dia bilang gitu Pertanyaan gua Emang senggalaku itu ya Sampai minta tolong dipromoin Nah justru Justru sebenernya ga promo gapapa Ini karena udah tinggal Jakarta Iya gitu Teputu penonton Juta-juta Teputu Lagi n juga gini sih bang Gini bang Bang Radit Sebenernya ya Satu hal yang sia-sia sih kita promo di tempat bang Radit Kenapa tuh? Karena acaranya 18 plus bang Gitu Ya kan kita tau kan subscriber bang Radit tuh Oh data youtube gua 1824 itu 58% ya Oh udah pada dewasa ya berarti yang dulu Yang alay-alay udah jadi pegawai bang Udah nunggu dewasa gitu Udah nunggu dewasa ya Tapi kemarin gua bikin show kan juga 18 plus Oh iya Yang nonton juga banyak Anak-anak menyamar jadi orang dewasa Tentang Gua liat ini Gempi di depan Gagak Sampai seanak kecil itu juga Masa bisa loh Gempi kan keliatan digendong juga Engga cuman maksud pertanyaan gua adalah Ehm Apa namanya Ya Coki kan bilang Eh ini dong ajak rispo gitu kan Yang pertama kan tangkapan gua adalah Oh berarti Apa ini kurang laku apa engga Tapi ternyata engga kan Maksudnya mau promo aja Iya mau promo aja bang Dan full house kan Kemarin kalo ga salah gua liat di instagram kan Iya Jadi rame semuanya full Alhamdulillah Oke Terus pertanyaan gua yang kedua adalah Kenapa ga rispo sendiri yang minta gue Kenapa harus Coki yang diwakilin gitu Maksudnya lu udah segitu ngerasa dewa komedi Sampai Bukan bang Harus-harus orang ya Lu sih gua udah ga butuh nih whatsapp-whatsapp orang gitu Coki kan lebih deket sama lu bang Gua ga enak gitu Gatau gua Gatau gua Ya lu ngomong aja langsung Tadi bang tapi dia tadi kan Gua udah kebetulan lagi di kantor MLI Ken temenin gua Ken ketemu bang Radit Nah ngapain yaudah Udah lu jadi roadman Ya Allah gua disuruh jadi roadman Buat syuting Eh sama lo Syuting youtube nya dia Sama tadi gua di depan kan Terus di whatsapp sama Pukut gitu Bang rispo udah nyampe Terus gua ga enak karena gua lagi makan kan Kayak kita janji jam 7 kan Terus gua bilang Sorry banget nih gua telat Jam 8 baru nyampe Pas gua dateng ternyata lu bawa regen gitu Jadi maksudnya lu ga nyaman berdua sama gue atau Iya Ken lu sana Masa gimana gitu Udah terlanjur gua Udah terlanjur gua Udah terlanjur gua bikinin teh Tadi kan gua juga di whatsapp uput bang Oh gitu Bang Radit itu Yaudah terus gua bilang ku Riders gua ini ini Kata pemut kan lu yang pro Oh iya Lo minta riders Buat syuting disini Buat promo acara lo Kok minta riders Tadi aja di kantor MLI kan ada manajer MLI Dia tiba-tiba nanya Namanya Syari kan Itu si Radit udah DP lui Aduhhh Si Radit udah DP lu Udah luar biasa Udah buat pro ko gua yang bayang Iya loh Yaudah Walaupun promo kan ini Cuting Tadi gua dateng kan oh sorry gua telat terus dia bilang udah dateng lu anj** gitu iya ampun iya astaga tadi pas masuk aja pas masuk kan ada start pump cuman gitu dia kelaksun-kelaksun tiit tiit maaf gua temennya radit ya gitu gua yang ngajarin radit lucu woi luar biasa gila emang udah dewa udah dewa komedi tadi juga gua masuk suruh buka sendal ga mau gua emang parah gua lu pake di tangan kan? iya pake di tangan udah kacau udah kacau oke ini berarti yang kita promokan adalah acara dewa komedi di Jakarta di Jakarta oke selucu apa sih sampe orang harus beli? kemarin kan udah lima kota tuh alhamdulillah full semua lah ya full semua orang ngakak ga berhenti-berhenti woi pada sambil nonton ini talk show penonton penonton pake ngapain lu nge-send upload lagi promo jangka ga youtube iya permojek begitu lu iya karena gini gua kan juga nontonin lu ini gua terpaksa terus terang nih gua ngikutin rispo sebenernya karena menurut gua lu tuh unik gitu berbeda banget dari temen-temen yang lain gua udah denger lu tuh udah kayak legenda nih lu stand up terus lu muntah bener kan? lu stand up lu kayak orang gila ya kan? terus lu ada video instagram yang gua liat itu ya tiba-tiba lu kayak gitu kayak orang goblok gitu kan? iya iya kan? nah pertanyaan gua adalah ketika gua nonton lu ngomong gimana ya sama Adriano? terus lu bilang ini bukan show stand up comedy ya? gua gak gua takut bang bilang stand up comedy jadi ini show apa? yang lu mau ngajak orang nonton ini Dewa Comedy di Jakarta ini show apa? ada stand upnya tapi gak full stand up makanya gua gak mau nulis stand up spesial gitu gua cuma bilang comedy show aja udah lah iya apa? apa? comedy show tuh ngapain? gua ada stand upnya juga gua ada berpuisi puisi pantomim puisi pantomim lu berpuisi apa? puisi pantomim bang jadi dia pantomim nah gua tuh ntar yang baca puisi oh gitu? iya jadi ntar ada baca puisi gitu terus dia melakukan pantomim misalnya gua yang baca puisi ya misalnya gua yang baca puisi ya misalnya waktu itu hujan sore sore ini gitu gitu doang gua bang itu maksudnya hujannya dimana? sore sore nya dimana? tuh kalo udah acara bang gua gini gitu gitu lu cuma gua ketawa karena udah penontonnya dia karena gua juga bingung bang gua ketawa ya orang-orang dirinya karena gua masuk nih bang gua masuk rispo gitu gitu itu pecatu gua juga heran bang gua cari-cari gak ada di buku Greg Dean hahaha di buku teori stand up gak ada teori stand up gak ada tapi lu tuh termasuk waktu itu kan audisi kita ketemu pertama kali di audisi suci suci 3 suci 3 kan terus lu masuk nih terus lu beat lu itu kalo gak salah apa ya? ini teknik-teknik stand up ikut tekniknya menik Herrn Stand Up jem finanya selamat malam temen juri gitu ada gua ada Omidro iya Saya ini adalah stand up komedian yang full teknik Wisss Saya ini bisa ekot Gitu Saya juga bisa call back Gitu lagi di full Terus saya juga bisa rule of three Wisss Gitu jadi tiga kali Tapi gue ketawa banget Gue ketawa ngakak-ngak banget, gue liat om Indro, om Indro diem Gitu Gue juga bisa riffing Wisss Karena gue belajar teknik gue Jadi gue terapin Gak langsung ada setup apa-apa gitu Masuk akal, orang Radit gue inget Lu ngakak-ngakak apa yang mau dilolosin Pada Indro gak mau Pada Indro gak mau Gak bisa, ini bisa Ini tuh namanya meta Berkomedi dari komedi itu sendiri Berkomedi dari komedi itu sendiri Bahkan lu aja gak tau kalo itu meta Gak tau, sekarang udah tau Dan berasa lebih keren gak Ternyata Ternyata meta nih gue Suara kalo dimana-mana Meta gitu Sebenernya banyak yang meta banget Oh emang banyak Kalo stand up, keresahan gue Stand up ini susah banget ya gitu Ngomong sendiri, lucu gue Nyoba nulis materi politik Gak bisa Wah gitu Itu Kesel emosi lu Itu tadi ada salah satu Kan emosi gitu Gue nih Rupiah melemah Misalnya lu Apaan ini gak dapet Wah aku lemah Gitu-gitu doang Ternyata Tapi gue tuh Gue siapa gitu Ini saking legendnya lu ya Gue tuh sampe Kan gue jarang nonton lu karena gue Gue jarang dateng ke offer kan Terus Sempet siapa gitu Lagi ngomongin acara stand up gunung Kalau gak salah Terus gue nanya sama Sama komik ini Gue lupa siapa gue lagi ngobrol ya Berarti dari Indonesia Rispu bawa materi apa Terus kata ya Rispu bawa materinya berat banget bang Soal 98 Oh iya Gitu yang gimana sih Ya gue Pak Harta Tumbang Ya 98 tuh Pak Harta Tumbang Kalo inget Kasus kering itu Sangat mengerikan gitu Ya Emang Soeharto pohon Gitu Emangnya Soeharto pohon Karena Tumbang Tumbang Kok Tumbang gitu Emangnya Soeharto pohon Gitu Cuman Tapi Tapi Pake emosi Pake emosi Udah kaya Pura-pura nangis gitu bang Tiba-tiba Gue kalo inget 98 Gitu-gitu Dia aneh sendiri Di panggung Ya enggak maksudnya kita Politik kita lagi Wih Wih Gitu gitu Katakan stand up harus pake emosi Ken Harus lihat Gue apa aja Gue emosi-emosiin Gitu Kayak Gue cerita apa aja Jadi gue masukin emosi bang Jadi Kadang Sebenernya gue salah sih Terus terang aja Yang enggak gue kesel Tapi gue kesel-kesel Tapi Tapi Lu ngeliat dia gimana sih Teman-teman yang lain Gue sih seneng ya Karena ada Orang saking nggak lucunya Jadi lucu Gitu kan Nah itu kalo gue rasain tuh Orang terlalu aneh gitu Dia Bilang stand up Cuman kok stand up-nya begini banget gitu Jadi Kayak meta-meta yang dia sering lakukan Itu sih yang menurut gue lucu gitu Ada beat dia yang Kayak aneh banget tuh Yang menurut gue lucu banget Tapi dia pernah bawa di super Penontonnya gak ketawa Apa tuh yang mana tuh yang mana Yang ini Yang apa aku sudah mandi Oh itu 2014 Iya ada beat itu Gimana beatnya? Beatnya gimana? Itu ekot bang susah banget Ya udah nggak apa Mas disini kan gini-gini doangnya Iya kan Maksudnya Kamar mandi di toilet umum itu Pintunya suka nggak bisa ditutup Karena tidak bisa Akhirnya Saya mengganjalnya dengan pantat saya Lalu saya memandikan diri ini Gitu-gitu Setelah mandi Lalu saya keluar dengan HP Aku sudah mandi Aku sudah gitu-gitu Apakah aku sudah mandi? Apakah kamu belum Apakah kamu sudah mandi? Penonton yang ada disitu Itu Gua anak-anak komik pada ketawa suaranya Iya itu Tapi anehnya gitu Anak-anak komik Maksudnya kayak gua Gua komik juga gitu Gua ngeliat lu lucu buat gue Tapi Kau orang awam itu kadang Ngiat itu nggak lucu Kenapa gitu Apalagi lu Gua inget materi promo lu Salah satunya adalah joke yang tadi kan Yang rule of three itu kan Itu yang tahun dua ribu berapa Gitu-gitu-gitu Terus Gua baca komennya pada ngehujat lu Bilang Ini nggak lucu nggak lucu nggak lucu Nggak lucu gitu Terus ada yang jawabin Kalau nggak salah Ini yang meloloskan risko pas audisi suci Kalau nggak salah gitu Nah pertanyaan gua Lu kenapa komik-komik Ngerasa itu lucu Tapi orang awam justru enggak Nah justru yang bilang-bilang nggak lucu itu Daripada nonton Ternyata rame Dia penasaran gitu Dan ternyata pas ketemu gitu Ketawa gitu Karena mungkin Kalau gua juga Kalau ngeliat video itu Wah bod Aneh bener Gua ngerasanya ini aneh gitu Video materi gua gitu Iya 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 Tapi lu sebagai Sebagai juara suci ya Iya Tiap minggu bikin materi Terus dikritisi lah Sangat produktis Lu ngeliat dia bikin tour gimana Oke Tapi yang gua aneh banget ya Ini di tournya dia ya Jadi dia stand up itu Itu stand up-nya dia justru storytelling Justru bagus Gua kaget Oh iya Jadi di stand up-nya dia Dia menceritakan dia baru nikah Dia baru nikah Terus Masalah rumah tangga Masalah hamil Masalah dia USG Ya bener-bener kelesan Itu yang gua kaget Kok begini tiba-tiba pas stand up-nya Cuman Ada lagi tuh yang puisi pantomim Itu udah mulai aneh tuh Maksud gua Maksud gua tuh Gua bisa aneh gitu Itu karena gua sebenernya tau yang bener seperti apa Iya Jadi dia nunjukin yang benernya Luar biar Karena kalo kita gak tau yang benernya Kita gak bisa aneh Kalau menurut gua ya bang Karena kita udah tau yang benernya Yang benernya itu dibelokin Jadinya aneh Tapi gua ngeliat lu juga Dia pernah main ke Suca waktu itu kan Lu stand up soal Lu baru nikah Mau malam pertama Ini premisenya lucu banget Gimana caranya lu bisa Pura-pura gak pernah Supaya istri lu Yakin lu masih perjaka Ya karena istri gua nih alim gitu Nah iya itu Jadi gua pura-pura Gimana nih caranya pura-pura Pura-pura dego gak pernah Googling gitu-gitu Googling Googling apain di google Gimana cara perjaka ML gitu Malam pertama Ngapain tuh gini tuh malam pertama Oh ngasih liat ke istri Iya ini kayak gini Padahal Gua sih sebenernya udah bisa Cuma Gua nih jago banget Gitu Pura-pura lugu udah Pura-pura lugu Lu itu keresahan ya Iya emang keresahan Keresahan tuh deket banget sama lu ya Iya udah Mulai mau agak bener gitu Gua nih kayaknya mau punya anak gitu Kayaknya stand up gua udah mulai Harus agak lebih dewasa Iya Kela-kela Kelakuannya doang Yang belum dewasa lu Udah gua kalo kelakuannya Terus Lu berdua kan di MLE sekarang Terus Gua sempet nonton Kolong Meja Tu acara kalian kan Gua ngikutin banget tuh Waktu coki muslim ga ada Maksudnya gimana bang? Waduh bang Sekarang udah coki muslim lagi Coki ada lagi jadi gua udah ga nonton Ini emang coki muslim nih S***** Padahal dulu itu kasus bang Kita yang ngelapor-laporin hahaha iya, karena kita yang jebak jebak-jebak tapi berarti kalian punya, kan gua sempat nonton tuh yang kolong media itunya dibahas kan persoalannya berat-berat banget iya karena gimana ya kita tuh sebagai anak muda yang harus berusaha fokus di politik sih wuuu ngomong kosong, ngomong kosong lu kok oke, debat cawapres kemarin mendapat lu ini ringgin nih apa? debat cawapres kemarin kan kemarin ada nih debat cawapres iya lu, tadi lu kan yang ngomong sebagai anak muda lu suka ngomong anak muda sadar politik sih sekarang coba lu sudut pandang lu, gue pengen denger iya seharusnya ga perlulah debat-debat gitu bang lu kenapa? maksudnya ini kan Sandiaga Uno sama Haji Maru Amin kenal gitu pada saling ngomong aja gitu baik-baik, kan pada punya rumah eh, eh, kan gitu ga dengerin dulu ya iya dengerin, lu diem jangan langsung dibatang di channel orang gitu iya engga, terus ayo ini logikanya aja ya logika ya, kita pakai logika apa ya ini kan ini saling kenal, udah lama lah pasti otomatis kenal gitu ya udah ngomong nih gua punya pendapat gini tentang Indonesia kata Sandiaga Uno gitu kata Maruf Amin juga gua punya gini gitu ya udah gitu maksudnya ga perlulah sampe debat-debat gitu ngapain berantem ditontonin orang banyak lah iya, nah ini ga ngerti yang gitu-gitu iya lu ga dengerin dulu debat cawa pres itu maksudnya menyampaikan program-program mereka gagasan mereka biar ditonton sama orang Indonesia kalo whatsappan doang siapa yang tau gitu isi programnya apa kan pemilik iya, yang milih maksudnya ga usah sampe debat gitu gen di publik, di publik iya kan namanya debat doang ya aturan gimana? ya gini, gua mau milih presiden nih nanti nih bulan depan lagi April kan gimana cara gua bisa milih presiden yang menurut gua baik buat dia kalo misalnya ga ada debat gua ga tau debat ga ada programnya iya karena itu udah pada saling nunjukin aja dengan cara? dengan cara berbuat sesuatu misalnya? ya misalnya nih punya program ini gitu ya udah jalanin aja gitu program lah gimana sih? ya kan Prabowo bukan belum jadi ini belum jadi presiden gimana cara dia jalanin program kalo misalkan dia ga jadi ga usah marah-marah dulu ga maksud gua ini kan ini juga promo nih kolong meja nih jatuhnya kan jatuhnya kolong meja jadi orang yang ga pernah liat bisa jadi nonton kalo lu bener loh tapi kalo lu bener nah kalo kayak begini kan orang jadi oh ini mah cuma program aneh-aneh doang bisa kain gitu loh bukan program aneh-aneh politik iya lu politik tapi kayak begitu ngomongin iya engga maksud gua aduh gimana ya emang bang menepelik masalah politik pendapat lo soal golput ada orang yang bilang iya gua ga mau milih nih waktu pilpres sayo nah itu golongan putih itu juga aneh kalo buat gua iya ya karena ga ada partai yang warna putih ga ada gen partai yang warna putih lu mau milih apa mau milih putih juga ga ada gitu ngapain gitu jadi aturan? iya kan golongan putih kan kalo golongan karnya ada iya golongan putih kan ga ada emang ngapain gitu memilih sesuatu yang ga ada iya iya jadi acara kolong meja ini penuh dengan yang kayak gini-gini ya di channel ini lebih serius kita ngomongin serius sih bang sebenernya cuman ini dia memang lagi aneh aja nih nah kenapa harus di kolong meja sih? oh karena politik itu ga harus di atas meja ga harus ga harus ga harus ga harus sama aja lu dari tadi lu pikir lu yang waras tau ya lu bikin-bikin lu bikin lu kayak gitu bikin lu keliatan ga waras sama kini maksudnya politik jarang di atas meja maksudnya ngobrol politik itu bisa dimana aja ga harus orang orang yang pinter di kolong meja juga orang karena kita ngerasa biar bisa menjangkau semua gitu bang kalo kita di tempat yang bagus dengan rapi itu seolah-olah politik hanya buat kalangan-kalangan yang eksekutif gitu yang pinter-pinter iya kalo di kolong meja kan berarti bisa buat semua orang ga sebenernya karena pengen beda aja sih bang cuman kan belum ada orang ngobrol di kolong meja yaudah itu aja kita udah ngaku aja jujur aja emang itu kan awalnya kan orang-orang tuh apa-apa ada filosofi udah udah ga bisa gua juga bingung dari tadi nyari ngelurusinnya apa gitu ga ketemu iya ga ketemu cuman yaudahlah berarti gitu emang yaudah iseng aja bang oke Dewa Komedi Jakarta tanggal berapa? tanggal 7 April tanggal 7 April di? di Usmar Ismail di Usmar Ismail tiket masih tersedia ga? kemarin tuh anak-anak pajamas party tuh juga bilang tuh mau promo dong di tempat bang Radit begitu gua omongin tiketnya udah abis napain shooting sejam coba iya tapi masih ada gua dikit bang masih ada dikit ini paling video ini diedit udah laku ya? kan ini udah di stop penjualan buat nanti pas video ini naik buka lagi takut kayak pajama party terus Usmar Ismail bang itu adalah tempat dimana gua mau mulai segalanya wih suci ya cucu tiga loh disitu Rigen mau ada tour? mau ada apa? mau ada stand up? ya ada sih rencana sih bang gua yang tadi itu mau bikin wedding proposal namanya oh itu ngomongin soal persiapan pernikahan iya ngomongin perjalanan gua lah gitu mengenai cinta itu akan apa? akan ada tour atau stand up special? rencana sih spesial doang sih tapi kalo misalkan ternyata diitung-itung masih kurang duitnya buat nutupin catering nambah kota oh emang pernikahan tuh mahal banget ya? parah banget iya kan parah sih lu lu juga kan waktu itu nikah mahal juga gak? abis banyak gua abis berapa tuh? 180 juta? iya bener? mahal banget enggak lah bedo kalo sama lu 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 bilang mahal lu bilang mahal 80 kali cuma lu gitu tinggi keluarga banyak orang yang nonton juga 180 juta nya tuh mahal lah gimana sih pokoknya lu kalo memutuskan nikah lagi banyak duit juga abis gitu abis bang gua ngerasa duit gua lagi banyak banget bang waktu saat itu? iya 180 tuh banyak loh iya banyak banget bang film gua ampe 12 waktu itu oh iya film tiba-tiba abis semua abis semua sampe ini ya bang udah gak pake nomor rekening ini nomor rekening sendiri langsung vendor kalo ada job kalo ada job ini offer ini transfer kemana? gua langsung ini langsung ke catering lewat doang kena belum dibayar iya lewat doang gua juga gitu daripada kepake ya ada PH ngubulin misalnya paparwes gitu ngubulin main film misalnya gitu ada pak ya bisa gini ya ada nomor rekening gua kasih nomor dekor gitu iya percuma di transfer ke gua iya 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 tapi elo kapan nikahnya? bulan julie gua bulan julie bulan julie berarti yang show ini buat bantu-bantu nikahannya iya buat bulan julie jadi kalo ada yang mau bantu nikahannya rigen beli tiketnya lah beli tiketnya nah kalo gua show ini buat lahiran buat lahiran anak-anak itu juga mahal ya iya belum nanti apa sekolah susu gua tuh sebenernya mau pake BPJS bang ini iya pake BPJS buat lahiran kan gratis oh bisa bisa cuman kan gua artis ya jadi cuman kan gua artis jadi malu makanya nanti diomongin ketanya diomongin itu kan hak lo juga iya hak gua juga terus karena takut gitu akhirnya gua memutuskan yaudah tetep pake gua pikir gua pikir yaudah gua harus kerja keras gitu yaudah gua harus berkarya yaudah gua tetep pake nanti 8 bulan kan 8 bulan berarti udah ketahuan cowok apa cewek udah ketahuan pasti cowok iya terus namanya udah tau siapa? udah tau ga mau dikasih tau jangan dulu apa jangan-jangan ga punya? ada namanya dewa komedi ga ada bro titik-titik titik-titik namanya titik ya kan kosong kan oh gitu gua kasih tau oke tapi gua mau jodohin sama anak lu kan anak gua cewek iya dia kan cowok mau dijodohin oh iya paling di tikung rapater gua iya jangan karena rapater mobilnya lebih keren nanti kan lu bisa gebet anak lu bisa gebet gempy nanti kan lebih muda kalo gempy lebih tua maksudnya iya lebih tua ga enak aja gitu nah kalo lu mau bantuin anaknya rispo deketin gempy ya itu beli tiketnya karena kan dengan duet ini lu bisa sekolahin dia di Australia dia jadi kaya pinter bahasa Inggris gara-gara tour ini? iya ini kan udah tinggal sekota ya kayaknya buat Australia juga susah dari awal sih tujuh kota aja nih kan udah lima udah nih besok gua ke Semarang nih terus tinggal satu kota kayaknya kalo sekolah di Australia kayaknya tujuh kota itu digabungin juga masih belum iya kembali aja gausah itu udah kayak sekolah-sekolah yang bagus-bagus di Indonesia juga ga masuk 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 binus juga belum iya maksudnya gua kan mau promoin acara lu iya iya lu jangan berlebihan cuma bener sih lu bilang apa gitu bukan nanti linknya gua taruh di deskripsi nih biasanya kan gua taruh di deskripsi beli tiket Dewa Komedi Jakarta lu gimana caranya supaya mereka beli melasih gimana kan tadi lu ngomongin komedi tapi orang nonton nih kayaknya ga lucu ya kan jadi lu harus jadi intinya tuh gua pengen ngasih pengalaman berbeda saat orang nonton stand up gitu sebenernya selain ada stand up juga ada komedi-komedi lain gua nyari-nyari genre yang ga ada apa ya yang ga ada muntah di panggung masih? masih bang karena itu ciri khas gua karena orang awal mulai rame-rame tuh gara-gara gua muntah-muntah di instagram gitu sekarang kalau stand up masuk-masuk wah gitu ditunggu-tunggu aneh bang orang padahal gua muntah itu karena emang gua punya penyakit asem lambung oh itu bener iya bener tapi kok bisa on demand gitu maksudnya kayak gua pengen muntah terus bisa muntah gitu gimana? iya bisa bang karena emang sering gitu emang asem lambung gua tuh sering naik gitu komedi harus berasal dari deket ya bang oh deket dari hati ya yang deket sama gua muntah ya gua muntah dan ternyata emang bener bisa bisa gitu tapi yaudah beli tiketnya di deskripsi walaupun juga tinggal sedikit ya mudah-mudahan masih ada pas video ini naik Rizpo gua sebenernya sejur-jujurnya gua kagum juga sama lu karena untuk ngebuat orang ketawa dengan melet muntah dan lain-lain tuh gak semua orang bisa juga gitu jadi pasti lu punya keunikan sendiri punya persona sendiri yang lu bangun sehingga ngebuat itu aja jadi lucu jadi gua salut juga sih sama lu gitu sukses dewa komedinya ya makasih sukses buat Regian juga moga-moga nikahannya bisa nutup semuanya dateng bang apa nikahan atau ini oke undang gua ya undang gua undang gak usah pake bunga bang ya gak usah pake karangan bunga duit aja langsung iya tapi kalo orang kaya diundang malah ngasih bunga yang aneh gua juga apa gitu ya iya bang gua ngundang orang-orang hebat gitu kayak produser-produser malah ngasih bunga kata gua pada yang berharap angkuap ya bener juga ya iya kenapa kalo orang hebat malah ngasihnya bunga sih duit apa duit tapi gua kemarin di nikahan gua paling gede ada yang ngasih 15 juta bentuknya cek lagi kalo lu kan memang rekanannya bang iya tapi diuangin gua beliin bunga buat diri gua iya oh aneh banget itu dadah sumpahnya terimakasih sudah menonton video ini jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel gue